Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Tani selamat siang dan teman-teman dimana saja anda berada saya ucapkan selamat siang oke pada konten kali ini saya akan mereview tentang kebun kopi yang sudah lama sekali tidak dilakukan pemangkasan ya bila anda memiliki ladang seperti ini jangan dibiarkan ya sangat-sangat disayangkan sekali ya ini ladang ini tidak dipangkas sekitar 2 tahun walaupun gulma dia terawat pupuk juga terjamin akan tetap ya apa ya Sobat Tani ya tidak dilakukan pemangkasan nah oke marilah kita lihat bahwa fakta di lapangan beginilah kondisinya ya jarak 1 meter x 1 meter setengah tapi tidak teratur sudah itu disetek kipas lagi tuh jadi wah tidak karuan tumpang tindih oh saya akan menurut saya jarak satu meter tapi enggak teratur gaya Indonesia bukan Brazil apalagi jauh ya terus gaya apa ini Mas gaya Aing katanya Oke Wow ini gaya apa ya namanya kalau gaya Brazil tertata rapi ini jaraknya satu meter ya satu meter tapi ini dulu kayaknya lupa waktu nanamnya enggak bawa tali jadinya enggak teratur enggak searah ya tuh bus batangnya juga Hai luar biasa luar biasa semrawut dan pekojot ini kalau di rombak selesai berapa hari ini Mas seti bulan satu hektare ini lebarnya Mas Hai satu bulan kayaknya belum selesai ya lihat batangnya Oh waktu iya sobat tani pemula yang tidak memahamin makanya ini ini tidak dibentuk asnya ini harusnya as dari awal tuh paling banyak empat kalau raja sedangkan ini waduh uh merinding Hai ini kalau orang ini kayaknya udah dua tahun enggak dicukur gimbal rambutnya oke sobat tani dari sinilah kita bisa menyimpulkan ya bahwa pemangkasan itu sangat-sangatlah penting agar anting itu teratur dan tertata rapi dan buahnya pun bisa lebat dan bergogos itu ya tuh kesimpulannya dan perlu digaris bawahi dan dipahami ya sobat tani pemula ya karena susah sekali ya cara pengambilan buahnya tuh lihat si mamang itu pun sampai memanjat ya karena sangat sulit sekali ya oke oke masih adakah tempat anda ya sobat tani ya cara pengambilan seperti ini dipanjat di panjat pohonnya ya sobat ya pokoknya nggak mau kalah sama bro tentunya Hai apa boleh buat karena susah ya Hai susah dan tidak bisa dijangkau dari bawah lagi nih sambungannya nyampe dipanjat nah kita lihat tuh ini dikira orang kalaupun yang belum paham itu kaki apa ya kira-kira kok kelihatan kakinya aja mana orangnya gitu kan itu ternyata Hai si mamang ini lagi ngambil buahnya dan dipanjat karena sudah tidak bisa dijangkau lagi dari bawah ya tuh ini sambungannya nyampe bisa diinjek gini tuh luar 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 biasa pokoknya dan ini pemilih kebun katanya mengizinkan silahkan katanya dibimbing bagi siapa yang mau mau bro bangkas nanti silahkan katanya minta bimbingannya bagaimana cara perawatannya Hai dan Insya Allah kita sanggupin yah nanti Hai sehukur saya pasca panen kita rombak habis Oke saya cukupkan untuk konten berbagi sharing nya tentang yang perkopian sampai sini dulu ya saya ucapkan terima kasih pada subscriber sobat tani yang sudah menonton video ini hingga full ada pun yang bermanfaat silahkan diambil dan yang buruknya silahkan dibuang ya Oke saya tutup dan saya akhiri wilayah topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh